Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue, Hidayatur Dan kali ini, gue mau nge-share Bagaimana gue bisa menjual produk Jauh lebih mahal daripada orang lain Dan, gue bisa keluar dari perang harga Gubanko, laris, manis, praktis Nah, teman-teman Seperti yang kita tau ya Banyak pengusaha-pengusaha baru Atau orang-orang yang baru mulai bisnis Itu terkendala sama yang namanya perang harga Beberapa teman-teman gue yang baru mulai terjun di dunia usaha Mereka punya produk Terus mereka taruh di marketplace Terus mereka ngeliat Kok produk-produk sejenis kok Harganya murah-murah ya Terus ada juga yang mereka gak punya produk Mereka ngambil barang di supplier gitu Entah di Tokopedia atau di marketplace lain Kayak Shopee dan Bukalapak Terus, misalnya mereka ngambil di Tokopedia Mereka jual di Shopee Ujung-ujungnya Mereka hanya akan melakukan perang harga gitu kan Ketika mereka masang harga lebih mahal Orang malah jadi cenderung kayak Ah, ada yang lebih murah gitu Nah, pertanyaannya gimana sih Biar produk kita tuh bisa keluar dari perang harga Dan ngasilin profit jauh lebih banyak gitu Nah, pertama Pertama ya Kalau gue sendiri pribadi jarang banget jual di marketplace Apalagi kalau produknya emang produk gue sendiri Produk otentik yang emang gue bikin Atau gue create lah ya gitu Bukan barang orang gitu Pun, misalnya gue punya barang orang yang pengen gue jualin Gue gak pernah jual di marketplace Ya Gue akan pertama bikin webnya dulu Web sebagai landing page Terus gue akan beriklan Dan gue melakukan paid promote Gitu Jadi intinya Gue ngambil traffic atau ngambil market dari luar Dari luar marketplace gitu Walaupun Ya, bisa dibilang Orang-orang yang di luar marketplace tuh Bukan orang-orang yang siap untuk belanja Tapi Mereka juga calon-calon pembeli gitu Wajib ditawarin gitu Nah, yang kedua Gue gak pernah Pusing sama yang namanya harga lebih murah Misalnya gue punya produk A Terus orang lain punya produk A jauh lebih murah gitu Nah Gue akan ngebuat produk gue yang sama-sama sejenis Itu punya value lebih Nilai lebih gitu Entah misalnya gue bikin bundling Entah gue bikin bonusan Misalnya beli barang ini Dapet bonus ini, ini, ini gitu Atau Atau misalnya Lu bisa ngakalin Bahwa produk lu tuh Emang bener-bener Lebih baik daripada pesaing lu gitu Misalnya Misalnya lu jual madu gitu ya Madu kan banyak banget ya Di Tokopedia, di Shopee tuh Banyak banget produknya Segala macam merk ada Nah Semua orang condongin keaslian Madu asli Madu murni Segala macam Sebenernya yang harusnya kita naikin adalah Bukan si asli atau si murninya gitu Tapi Fitur dan benefitnya Misalnya Madu lu itu Khusus buat apa sih Misalnya banyak hal ya Misalnya lu bisa buat banyak hal Bikin aja satu hal Misalnya madu lu itu Bisa buat banyak penyakit Atau banyak keunggulan Ya lu angkat aja satu gitu Yang memang lu tekenin disitu Biar orang tuh lebih spesifik sama barang lu Jadi misalnya Madu lu misalnya bisa buat asam urat Bisa buat Darah tinggi Bisa buat Pegel-pegel Bisa buat obat pusing Bisa buat sakit tenggorokan Segala macam gitu Nah Lu ambil salah satunya Sebagai tagline Atau sebagai Apa ya Penguat si brand lu itu Penguat si madu lu itu Walaupun pesaing-pesaing lain Merknya sama gitu Tapi lu bisa tekanin itu Jadi orang ketika nyari nih Misalnya kayak Madu sakit tenggorokan Nah Keluar punya lu gitu Jadi keluar lama dulu Jadi intinya sebenarnya Lebih kepada ceruk ya Bikin ceruk di setiap produk lu Gitu Biar orang-orang lu Orang-orang tuh tau gitu Harus nyarinya kemana Ya itu ke lu gitu Itu value-nya Jadi Pertama Gue ulang lagi Gue gak pernah naruh di marketplace Jadi ketika gue punya produk Atau pengen jualin produk Orang lain Gue akan selalu bikin Landing page Modal gitu Modal untuk bikin landing page Terus gue beriklan Atau gue paid promote Beriklan di facebook ads Instagram ads Atau gue paid promote Gitu temen-temen Yang kedua Gue akan bikin nilai lebih Dari si produk itu sendiri Walaupun banyak yang jual Gue bikinin Ceruknya Gue bikinin paket Bundlingnya Gue bikinin Bonus-bonusnya Kayak gitu-gitu sih Jadi kita Nawarin banyak hal Gitu Gitu temen-temen ya Jadi untuk yang mau keluar dari perang harga Intinya adalah Tadi dua Silahkan dipraktekan Jangan lupa terus belajar Agar mempergaya diri nih Supaya Kita tahu Cara menjual produk Di era ini Karena Akan sangat beda Jualan di era ini Sama era orang tua kita dulu Gitu Ya temen-temen Oke Terima kasih udah nonton Jangan lupa Kalau misalnya bermanfaat Bisa di komen Like dan subscribe Kalau misalnya emang gak suka Gak apa-apa Boleh di diemin aja Terima kasih ya Udah nonton sampai habis Gue pamit Assalamualaikum Bye